selamat datang lagi di program cloud starter ya kali ini kita akan bahas salah satu global cloud company ya di sini kita akan bahas tentang Alibaba Cloud ya jadi salah satu perusahaan yang di China itu ya di China kemudian based on awalnya dia adalah e-commerce ya kalau anda lihat Alibaba Aliexpress itu salah satu produknya dia salah satu perusahaan yang bergerak seperti ini ya kemudian Alibaba sendiri mulai memasuki bisnis cloud ya yaitu dia mengeluarkan namanya Alibaba Cloud seperti ini ya jadi ini salah satu layanan di setiakan oleh Alibaba itu sendiri ya Nah terkait dengan penggunaan daripada Alibaba ini ya nanti rekan-rekan bisa review di pricingnya sendiri itu bagaimana kemudian Anda juga bisa cek apakah pricing ini cocok untuk kebutuhan Anda dengan fitur-fitur yang cukup banyak seperti ini ya dan dia sudah menyediakan kalkulator seperti pada lainnya ya jadi itu menyediakan beberapa kalkulator yang bisa anda simulasikan kira-kira kebutuhan Anda itu bagaimana ya itu sangat pentingnya nah yang terpenting di sini satu lagi yaitu mengenai free tier ya atau yang sebut dengan gratis nih ya selama beberapa waktu ya Nah ketika anda create baru ini dan aktifkan kon Anda ya maka kita per hari ini kalau saya buat seperti ini tuh tanggal 21 Desember ya disitu ada fitur yang sediakan mungkin ketika Anda nanti create-nya sebulan kemudian sebagian mungkin berubah tapi per hari ini itu kita create the con ya dengan fitur individu atau enterprise ya itu sediakan nah untuk individu kita akan dapatkan 16 trial produk ya kemudian 20 lebih always free ya kemudian kita juga dapatkan 300 dollar untuk menyediakan ya jadi Anda bisa lihat di sini free tiernya trial itu dapat seperti ini ya ini ada bisa Anda gunakan ya yang Anda bisa gunakan sesuai dengan kebutuhannya termasuk di dalam ECS ya elastis compute services kemudian RDS ya kemudian mengodb ya ada ada sini dan untuk network seperti load balancer ya Anda bisa gunakan ya always free itu artinya Anda bisa gunakan untuk secara gratis tanpa dipartasi waktu ya jadi ini fitur-fitur yang sediakan ya untuk free-nya fitur-fitur seperti ini Anda sesuaikan dengan batasnya ya jadi Anda pastikan ya kalau Anda melihat batas daripada yang ditentukan ya Anda kena charge ya di sisi itu juga itu menyediakan untuk enterprise-nya ya jadi enterprise-nya Anda bisa gunakan untuk ini seperti ini diisi lain kalau misalkan Anda sebagai enterprise ya Anda akan semacam kayak perusahaannya bukan individu nanti Anda akan dapatkan lebih banyak lagi ya dapat 1200 lumayan untuk Anda otak-atik dan untuk Anda pelajari ya ini cukup cukup banyak ya untuk sediakan untuk daripada yang lainnya ya itu secara cost free-nya juga dapat banyak ya untuk individu-nya juga dapat sama oke untuk bisa menggunakan ini ya memang Anda sebagai kartu kredit tapi dia juga menyediakan opsi pakai Paypal jadi pembayaran Anda bisa pakai kartu kredit sama Paypal ya untuk Indonesia mungkin ada spesifik khusus ya Nah kalau Anda sudah daftar dapatkan aktifasi seperti itu nanti Anda akan masuk ke bagian ini ya jadi yang tadi itu adalah alibaba cloud.com campaign slash free trial ya dash trial itu akan muncul seperti ini ya di dalamnya di depan home-nya itu Anda alibaba cloud.com ya itu Anda bisa dapatkan form depannya untuk bisa masuk ke dalam dashboard-nya nah kita masuk ke konsulnya nanti Anda login ke dalam eee konnya itu ya nah ini eee dashboard yang ada sediakan oleh eee eee alibaba cloud ya jadi kalau Anda sudah aktifkan nanti Anda akan dapatkan benefitnya eee juga China connect kemudian e-commerce SAP dan sebagainya ya nah kalau kita lihat produknya sendiri sebelah kiri ini ada beberapa kategori ya elastis computing ya itu terkait dengan compute services kemudian ini juga ada database ya untuk eee 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 kemudian kita juga punya storage yang untuk Anda bisa gunakan penyimpanan data file dan sebagainya ya analitik juga ada di sini middleware atau sejenisnya monitoring itu banyak sekali ya tergantung dari kebutuhannya Anda eee 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 kemudian cloud communication kemudian middleware ya untuk API dan sebagainya ya load balancer juga ada disitu domain dan sebagainya itu eee 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 gunakan ya untuk API-nya itu ya untuk appsara DB-nya ini Anda ada beberapa opsi ya ada rdbs kemudian mdb redis memcatch atau meskl ya Anda bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda ya ini versi eee daripada si alibaba jadi Anda gunakan untuk eee kebutuhannya seperti ini ya jadi ini Anda bisa buat sesuai dengan instance ya jadi instance region-nya tergantung dari region-nya ya jadi kalau misalnya region-nya ini region-nya yang setiakan saat ini ya saat ini region-nya seperti ini jadi sesuaikan dengan kebutuhan yang Anda eee gunakan ya untuk region Indonesia memang sudah ada ya Indonesia di Jakarta ini Anda bisa arahkan kesana kalau memang kebutuhan customer-nya ada disitu ya jadi Anda sesuaikan kebutuhan ya oke itu aja dari saya mungkin eee nanti next-nya kita akan lebih explore ya kita eee eee balibaba cloud ya mungkin dari saya ini aja cukup nanti kita akan ketemu lagi terima kasih selamat menikmati